Miss Minnesota Pemirsa beriman di tahun 2017 ini negara Amerika Serikat membuat sejarah baru dalam ajang kontes kecantikan Miss USA yaitu tentang salah satu finalisnya yang bernama Halimah Aden menggunakan hijab dan berpakaian burkini selama kontes berlangsung Wanita yang berusia 19 tahun ini merupakan remaja yang lahir di kampung pengungsian di Kenya sebelum ia pindah ke Amerika Serikat saat usianya 6 tahun Untuk berkompetisi dalam kontes ini Halimah menyiapkan segala keperluannya seperti koleksi hijab hitam, burkini dan juga gaun malam yang sudah ia modifikasi demi mendapatkan mahkota Miss Minnesota USA Saat berpartisipasi dalam Miss Minnesota USA, Halimah dengan percaya diri tampil menggunakan burkini di saat para peserta lain seksi menggunakan bikini Meskipun begitu, Halimah mengaku sama sekali tidak malu untuk memakainya Halimah menggunakan burkini warna biru tua dengan cetakan motif bernuansa gold di depannya Penampilannya yang dilengkapi dengan pasmina panjang bernuansa keemasan yang menutupi bagian kepalanya Meskipun Halimah tidak berhasil memenangkan kontes tersebut, ia berharap partisipasinya bisa membantu memberangi kesalahpahaman tentang Islam Halimah mengaku tidak gentar untuk tetap mengikuti kontes Miss Minnesota USA Apa yang aku lakukan hanya untuk memberikan perspektif berbeda Ini adalah aksi kecil tapi aku merasa bisa mempunyai gelar Miss Minnesota USA walaupun saya seorang Somalia Amerika Wanita muslim dan aku pikir ini akan membuka mata masyarakat Ucap wanita 19 tahun ini Dari cerita Halimah bisa kita simpulkan Kalau menutupi aurat sebagai seorang muslim bukanlah sebuah penghalang impian seorang wanita untuk bisa menjadi sukses dan terus berkarya Meskipun di negara minoritas sekalipun Desainer asal Australia Ahedah Zanetti yang juga merupakan salah satu perancang Burkini ini menjelaskan Kalau baju olahraga khusus yang dibuatnya itu hanya sebagai mode dan bukan semata-mata untuk dikenakan para muslimat saja Zanetti menjelaskan semua kalangan yang menginginkan atau membutuhkan dapat menggunakan Burkini Untuk mereka yang memiliki kulit sensitif atau bahkan memiliki penyakit kanker kulit dan tidak dapat terkena paparan matahari secara langsung bisa menggunakan pakaian ini Saya ingin semua orang bisa memakai pakaian ini seperti seseorang dengan penyakit kanker kulit atau ibu baru melahirkan yang belum percaya diri memakai bikini Burkini bukan berarti simbol Islam Ucap Zanetti Seiring perkembangannya Burkini justru tidak hanya digunakan oleh wanita muslimah saja Tapi juga menjadi incaran wanita yang mayoritasnya kaum non muslim Salah satu alasan kalau Burkini juga menjadi tren baju renang di dunia adalah untuk melindungi kulit Kalau dilihat dari segi medis, menggunakan pakaian renang yang lebih tertutup juga memiliki fungsi lain Selain melindungi tubuh dari benturan saat berenang, bisa juga untuk menjaga kelembapan kulit dan paparan sinar ultraviolet Berenang atau berendam di air terlalu lama juga sebenarnya tidak bagus untuk kulit Meskipun ditempat dengan air bersih sekalipun karena bisa membuat kulit kita kehilangan kelembapan dan menjadi kering Kulit kita ini pada dasarnya mengandung kelencar keringan yang berfungsi memberikan kelembapan pada kulit Ketika kulit kita lembab, maka perlindungan terhadap patogen atau kuman dari lingkungan akan lebih optimal Tapi ketika seseorang berendam atau berenang dalam jangka waktu tertentu, maka minyak yang berfungsi melembabkan kulit akan keluar dari tubuh Kondisi ini akan mengeringkan kulit secara mikroskopis Itulah salah satu penyebab kulit kita menjadi keriput kalau kita terlalu lama bermain di dalam air Oleh karena itu, dengan mengenakan pakaian renang yang tepat, paparan UV ke kulit dapat dikurangi Mengingat UV dapat memicu terjadinya kanker kulit dan penyakit kulit lainnya Pemirsa beriman, hal tersebut di atas merupakan salah satu keindahan dalam Islam Segala larangan dan perintah dari Allah merupakan bukti betapa Allah sangat mencintai kita makhluk ciptaannya Karena tujuan dari semua untuk melindungi kita semua seperti ayat berikut Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka mengulurkan cilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Jadi buat wanita muslimah yang ingin renang tapi ingin tetap sopan dalam menutupi auratnya Mungkin burkini bisa menjadi solusi yang tepat Selain modis, kulit pun menjadi lebih sehat Terima kasih telah menonton!